Video amatir ini merekam mobil pameran di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara menabrak tembok. Tak disangka pengemudinya merupakan seorang bocah 5 tahun yang tak sengaja menginjak pedal gas dari mobil listrik seharga 488 juta rupiah. Kejadian ini sempat mengejutkan nyaris menabrak pengunjung mall. Usai kejadian pihak penyelenggara dan keluarga sang bocah telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Petugas pun memastikan tak ada korban dalam kejadian ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kendaraan berplat nomor dinas TNI disempat menolak dan berusaha kabur dari razia, namun petugas siga pencegat di depan mobil dan menilang pengemudi. Satu persatu kendaraan dinas pemerintah maupun militer dan polri serta mobil pribadi yang melintas di jalur baswe koridor 5 Jatinegara Parat, Jakarta Timur, Senin pagi ditilang petugas kabungan. Puluhan sepeda motor berhasil kabur dari celah pembatas baswe namun tidak bagi kendaraan roda 4. Kendaraan pelanggar didominasi kendaraan dinas pemerintah. Kita kegiatan operasi objektif baswe yang dilaksanakan rutin dari Puskom TNI. Jadi kita ada perbatuan dari TNI Polri, dari Pembang Jaya, dari Puskomal, dari Pusma U. Untuk setelahnya adalah TNI Polri dan masyarakat yang memasuki jalur baswe. Jalur baswe seharusnya steril dari kendaraan termasuk kendaraan dinas TNI Polri dan pemerintah. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainyus melaporkan. Rumah artis Fia Valen di Isidoarjo, Jawa Timur di Geruduk, warga. Adik Fia Valen diduga terlibat penggelapan motor. Di kejar warga, perampok nasabah bank menyebar uang hasil rampokan ratusan juta di jalan kota Jambi. Halo pemirsa, pas CMK menolak seluruh gugatan sekitar Pilpres, KPURI akan menetapkan Prabu Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Rabu besok. Saya, Fazila Khairunisa, inilah seputar Ainyus siang selengkap. Perapokan nasabah bank dengan modus pecah kaca mobil terjadi siang hari. Dikejar warga, perampok menyebar uang hasil rampokan ratusan juta ke jalan. Warga desa baru Muara Sebo, Kabupaten Muaro, Jambi, meringkus pelaku perampokan nasabah bank dengan modus pecah kaca yang nekat beraksi di siang hari saat ramai warga. Pelaku pun sempat menebar uang untuk menghidari kejaran masa. Kejadian berawal saat korban baru mengambil uang di bank dibuntuti oleh pelaku. Saat korban berhenti di rumah makan, pelaku langsung beraksi dan diketahui warga. Satu dari dua pelaku ditangkap nyaris diamuk warga, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Pelaku saat itu berpura-pura menjadi nasabah juga. Disitulah dia mengintai nasabah yang mengambil uang. Pada saat itu korban kebetulan mengambil uang sebanyak 250 juta. Kebetulan korban melihat aksi pelaku. Memang sudah dari awal korban menjurigai pelaku ini mepet terus pada saat di bank. Disitulah tidak irampok. Pelaku kini ditahan masih menjalani pemeriksaan, polisi masih memburu satu pelaku yang kabur. Diduga komplotan ini merupakan spesialis pencurian modus pecah kaca mengincar warga yang baru mengambil uang di bank. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Budi Utomo, INews melaporkan. Rumah artis Via Valen di Sidoarjo, Jawa Timur digeruduk warga. Warga meminta pertanggung jawaban keluarga Via Valen terkait dugaan penggelapan motor yang dilakukan oleh adik Via Valen. Sejumlah warga senin malam hingga dini hari menggeruduk rumah artis dangdut Via Valen di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga mendatangi rumah Via Valen meminta pertanggung jawaban Rafi, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor warga. Kejadian berawal saat Rafi meminjamkan uang pada seorang warga dengan jaminan motor. Namun saat pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminannya, ternyata motor pun sudah tidak ada, Rafi pun hilang. Polisi di lokasi memastikan Via Valen dan keluarganya tidak ada di rumah. Datang ke sini untuk menanyakan pertanggung jawaban Mas Rafi. Jadi sebenarnya teman-teman ke sini ini bukan hanya segedara merah, cuman bentuk sebuah solidaritas. Kalau memang ada etikat baik dari keluarganya Mas Rafi, monggo diselesaikan dengan baik. Warga telah mengirimkan somasi ke keluarga Via Valen mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan motor ini ke polisi. Pemirsa harga sejumlah komunitas pangan di pasar tradisional di Jakarta masih mahal. Kenaikan mencolok pada bawang merah menjadi 65 ribu per kilogram. Dan berikut laporan Nisa Sahib dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemirsa pasca lebaran 2024 harga sejumlah komunitas pangan mengalami kenaikan seperti bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay. Dan di tempat saya melaporkan yakni di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga sejumlah bahan pangan yaitu bawang merah yang biasanya dijual dengan harga 40 ribu kini menjadi 65 ribu rupiah. Dan untuk bawang putih sendiri yang biasanya dijual dengan harga 40 ribu kini menjadi 60 ribu rupiah. Dan untuk bawang bombay yang biasanya hanya dijual dengan harga 28 ribu per kilo kini menjadi 48 ribu per kilogramnya. Dan tercatat dari data panel harga badan pangan nasional bahkan per hari ini di DKI Jakarta harga bawang merah menyentuh angka 80 ribu per kilogramnya. Dan salah satu pedagang di sini juga mengaku kenaikan sejumlah pangan seperti semua jenis bawang dari bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay memang sudah mengalami kenaikan harga dari Ramadan 2024. Konjakan kemungkinan terjadi dari pedagang yang memang belum kembali dari kampung halaman setelah mudik lebaran 2024. Hal ini membuat stok dari semua jenis bawang pun akhirnya menipis. Sebab para pedagang yang memang belum kembali berdagang adalah sumber dari pasokan bagi pengecer kecil. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ahmad Putra, ANYUS melaporkan. Pemirsa faktor cuaca diduga jadi penyebab naiknya harga bawang merah di sejumlah daerah. Petani bawang merah diberbes mengeluhkan turunnya panen akibat cuaca tak menentu. Pasal lebaran harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional di Bandung naik dua kali lipat. Saat ini bawang merah dijual Rp70.000 per kilo. Padahal harga normal hanya Rp35.000 per kilogram. Selain bawang merah, bawang putih juga naik. Dari Rp38.000 per kilo saat ini menjadi Rp48.000 per kilo. Harga bawang merah diberkirakan akan terus naik karena terbatasnya pasokan dari petani, sementara permintaan konsumen tinggi. Sekarangnya Rp70.000 per kilo. Pasokannya kurang dari brebes. Meski harga bawang merah terus naik, namun tidak semua petani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menikmati keuntungan lebih. Pasalnya cuaca yang tidak menentu mengakibatkan jumlah panen turun. Sebelumnya, dari lahan seluas 1,4 hektare dapat menghasilkan bawang merah minimal 1,5 ton. Namun sekarang hanya dapat menghasilkan 800 kilogram hingga 1 ton saja. Faktor cuaca juga mengakibatkan kualitas bawang hasil panen menjadi buruk. Saat cuaca normal di tingkat petani bawang merah kualitas super laku terjual Rp40.000 per kilo. Tim kontributor AINews melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo merespon putusan MK yang menolak kegiatan sengketa Pilpres. Presiden menghormati putusan MK dan menegaskan berbagai tunduhan yang selama ini dilayangkan pada pemerintah tidak terbukti. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah Seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. Tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Usai putusan MK menolak seluruh sengketa Pilpres 2024, karangan bunga ucapan selamat berdatangan di rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kartanegara Jakarta Selatan. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 terus berdatangan ke rumah Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara Jakarta Selatan. Hari di Prabowo rencananya akan bertemu tim hukum TKN Prabowo Gibran di rumah Kartanegara. Pertemuan diduga untuk membahas persiapan Prabowo Gibran menghadiri penetapan resmi oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Rabu besok. Presiden terpilih Rabu Subianto menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Selanjutnya kami akan menunggu penarahan dari Pak Prabowo. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan sekitar Pilpres yang diajukan pihak 01 dan 03. Pasnya putusan MK, KPU RI akan menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Rabu besok di gedung KPU. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan sekitar Pilpres 2024 yang diajukan Anies Mohaimin dan Gancar Mahfud Senin Siang. Seluruh dalil permohonan dinilai MK tidak beralasan menurut hukum. MK memutus menolak gugatan terkait pencalonan Gibran yang dinilai tak memenuhi syarat administrasi. Endorsement Presiden Jokowi dinilai MK bukan pelanggaran hukum meski bermasalah secara etika dan politisasi bansos terhadap pemenangan penyakit. Rabu Gibran tidak terbukti dalam persidangan. MK juga menolak dalil terkait keberpihakan Kepala Daerah dan ASN serta mobilisasi aparat desa yang dinilai tak beralasan. Dalil permohonan polemik input perolehan suara sirekap juga dibentahkan meski MK juga menegaskan adanya kegaduhan yang timbul akibat sirekap. Sementara tiga hakim MK Saldi Isra, Enin Rubaningsi dan Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang menilai dan meyakini ada sejumlah pelanggaran sehingga perlu dikelar pemungutan suara di sejumlah daerah. Namun dissenting opinion ketiganya tak mempengaruhi putusan. Makamah berundang mengadili permohonan aku, permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu yang ditutupkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki gedugan hukum untuk mengajukan permohonan aku. SFP termohon dan SFP pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak belasan menurut hukum. Dengan ditolaknya seluruh gugatan, keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai capres jawab pres pemenang Fieldpress 2024 tidak berupa. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024, KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, laporkan. Ganjar Pranowo, Mahfud MD menghormati hasil putusan MK Sidang Sengketa Pilpres 2024. Sementara Anies Baswedan, Muhammad Iskandar berdiskusi dengan tim hukum termasuk mendatangi parpol pengusuh. Apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung. Jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Pemirsa Yogyakarta dikenal dengan aneka kuliner yang menggugah selera, sate kere salah satunya. Sate dari daging dan lemak sapi dengan bumbu rempah dan kecap ini bisa Anda nikmati saat berkunjung ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Aroma khas bakaran sate tercium saat Anda masuk ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta melalui pintu B4 atau pintu sebelah selatan. Di sudut pintu inilah Mbah Suwarni berjualan sate selama hampir 50 tahun. Namun bukan sate pada umumnya yang berbahan daging, ayam atau kambing. Mbah Suwarni berjualan sate kere, berbahan lemak dan daging sapi. Sejak awal berdagang, Mbah Suwarni mempertahankan resep sate kere dengan rempah dan kecap yang bercita rasa gurih dan manis. Sate kere yang dijual Mbah Suwarni kerap menjadi langganan pejabat, termasuk Kraton Yogyakarta yang kerap menghidangkan sate kere Mbah Suwarni saat menjamu tamu. Jika Anda sedang berada di Jogja, jangan lupa mencicipi sate kere Mbah Suwarni. Cukup dengan 15.000 rupiah, Anda bisa menikmati 3 tusuk sate kere dan lontong yang nikmat. Pemirsa Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal sindonews.com. Kami akhiri jumpa kita siang ini, saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!